Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam UGTV, Pernisa UGTV dan Sihabitas Akademika Universitas Gunaderma Kembali kita bertemu dalam acara literasi, khususnya tim teaching, mata kuliah, kecerdasan artifisial, dan masyarakat Selama 90 menit ke depan, kita akan membahas topik yang sangat menarik di minggu kelima ini Yang relevan dengan masa depan kita tentunya Topik tersebut adalah peluang dan ancaman kecerdasan artifisial bagi kehidupan manusia Tentunya hari ini saya tidak sendiri, saya akan ditemani oleh dua narasumber yang sangat kompeten dan sangat hebat di bidangnya Di bidang kecerdasan artifisial Pertama, narasumber kita adalah Pak Dr. Sigit Widianto, dosen Universitas Gunaderma Apa kabar Pak Sigit? Alhamdulillah Alhamdulillah, sehat ya Pak Dan yang kedua adalah narasumber yang paling cantik diantara kita semua yaitu adalah Ibu Ratih Ngestri ini dari Badan Pusat Statistik Indonesia Ibu Ratih, apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat Pak Terima kasih Ibu atas kesedihannya untuk hadir dalam acara ini Baik Ibu Kita akan membahas suatu topik yang sangat penting sekali dalam kecerdasan artifisial Yaitu adalah bagaimana peluang dan juga ancaman kecerdasan artifisial bagi kehidupan manusia Kita sudah tahu bahwa AI atau kecerdasan artifisial itu menawarkan potensi yang sangat besar yang bisa digunakan dalam kehidupan kita Bagaimana kita meningkatkan produktivitas, meningkatkan inovasi, meningkatkan efisiensi Dan tentunya nanti ujungnya adalah meningkatkan kualitas hidup manusia Saya kira ada beberapa data statistik Pak Pak Sigit Dimana pada akhirnya jika nanti dipertisikan di tahun 2030 Kalau AI ini sukses gitu ya diterapkan di Indonesia Maka dipertisikan bahwa terjadi peningkatan IPDP sebanyak 12% Angka yang cukup signifikan saya kira seperti itu Dan AI ini bisa diimplantasikan di berbagai sektor Dari kita di minggu pertama sampai minggu keempat kita sudah membahas banyak hal ya Pak Sigit Dari diimplantasi AI di kesehatan, kemudian di pertanian, di pendidikan Dan tentunya peluang-peluang ini tidak sendiri Ada juga ancaman-ancaman yang mungkin akan menjadi suatu risiko Implantasi teknologi baru Dan mungkin diantaranya yang ditakutkan adalah pengangguran misalnya Bagaimana nanti industri manusia akan tergantikan dengan robot misalnya Banyak juga pekerjaan manusia yang mungkin akan digantikan dengan bot atau artificial intelligence Sehingga mengancam tentunya pekerjaan manusia itu sendiri Kemudian ada juga ketakutan adanya ketidakadilan sosial Karena mungkin ada bias algoritma yang dibangun Sehingga mungkin akan memperkuat, akan berpotensi untuk merugikan kelompok tertentu misalnya Nah ini yang mungkin akan kita coba bahas dalam tiga segmen pertemuan ini Dan yang pertama kita akan memberi selanjutnya adalah Pak Dr. Sigit Widianto Yang nanti akan memberikan suatu insight tentang AI itu sendiri dan juga peluang dan ancamannya Silahkan Pak Sigit Terima kasih Dr. Afinanta Baik mungkin kita mulai sebelum sampai pada peluang dan ancaman itu sendiri Mungkin kita akan bahas apakah benar AI itu sebagai suatu ancaman Apakah menjadi sebuah peluang Nah ini kita lihat seberapa besar probabilitasnya Dan saat ini pun sudah bisa dilihat sebenarnya Kemudian bagaimana arah perkembangan AI Baik itu di kita, di dalam negeri, di Indonesia maupun juga Kita bisa lihat nanti bagaimana di dunia secara internasional Dan tentunya implikasinya seperti apa Tadi sudah dibahas terkait dengan apakah nanti akan berimplikasi pada peluang pekerjaan Atau orang bekerja gitu ya Nanti mempengaruhi itu Kemudian yang selanjutnya adalah Sikap kita sebagai manusia gitu ya Masyarakat Indonesia terhadap perkembangan kecerdasan buatan itu sendiri Baik mungkin sedikit kita refresh gitu ya Bahwa AI itu terdiri dari berbagai jenis disiplin ilmu Ataupun berbagai turunannya gitu ya Rumpunnya Pertama kita lihat disitu ada autonomous system Artinya kita ada sistem yang bisa berjalan sendiri gitu ya Dengan melihat situasi dengan data yang ada di sekitar Kemudian dia berubah menjadi autonomous Yang paling terkenal mungkin autonomous car Ya ada beberapa produsen dari luar yang masuk ke Indonesia Dan sudah dicoba dipakai Namun tentu ada lagi tantangannya gitu ya Bagaimana lingkungan yang ada di asalnya kendaraan tersebut Kemudian dibandingkan dengan bagaimana kondisi yang ada di Indonesia Apakah sama ataukah memungkinkan atau lain sebagainya Itu juga terkait dengan nanti kebijakan dan lain sebagainya Kemudian terkait dengan machine learning Machine learning ini sebenarnya adalah ilmu yang sudah cukup tua gitu ya Artinya machine learning itu sudah lama sekali Penggunanya juga sudah banyak Dan sekarang lebih masif Karena dibantu dengan pengembangan yang lebih yaitu deep learning Deep learning ini kita tahu sama-sama Teman-teman semua bahwa Itu berasal dari neural network Jadi algoritma yang ada di machine learning itu Ada neural network kemudian berkembanglah ke dalam deep learning Nah kemudian ada neural network itu sendiri Kemudian ada pattern recognition Jadi ada pengenalan pola gitu ya Dari satu kegiatan Misalnya kegiatan Misalnya kalau di Indonesia itu ada kegiatan yang namanya pulang kampung Nah itu kan sebuah pola ya Pola yang terjadi di masyarakat Dan bagaimana kita bisa mengatasinya Tentu dengan mendeteksi pertama ya Adanya pola tersebut kemudian kita bisa melakukan Apa namanya rekomendasi dan lain sebagainya Berdasarkan AI itu juga gitu ya Kemudian ada NLP Nah ini berkaitan dengan text ya Natural language processing tentu dengan Bahasa ya Terkait dengan bagaimana AI ini membantu manusia ya Dalam hal kecerdasan ya Dalam hal bicara ya Kemudian text processing dan lain sebagainya Kemudian NLP ini juga Salah satu yang nanti Berkembangnya Adanya chatbots ya Jadi ada teknologi chatbots yang Bagaimana orang bisa berinteraksi dengan mesin gitu ya Tapi mesin itu bisa membalas apa yang kita Kita tanyakan ya Berdasarkan knowledge yang sudah kita tanam di dalam robot tersebut Kemudian ada real time emotion analysis ya Ada bagaimana kita bisa menganalisis emosi dari orang gitu ya Dari misalnya kelompok, dari individu ya Bagaimana ketika misalnya diberikan satu soal tertentu Kemudian bagaimana emosinya gitu ya Nah ini juga bisa dilihat Kemudian ada neuro Neuro computing ya Neuromorphic computing Ini terkait dengan Komputasi yang terkait dengan Jaringan ya Sarap Kemudian ada Cognitive cyber security Ini terkait dengan keamanan yang sekarang Ya yang saat ini lagi Banyak sekali terjadi ya Serangan cyber Mungkin dengan adanya AI ya Harapannya bisa membantu Terkait dengan keamanan tersebut dalam mendeteksi adanya serangan-serangan cyber Kemudian ada robotik ya Personal yang menjadi asisten ya Kemudian ada autonomous surgical robotics yang saat ini banyak dilakukan ya Sudah mulai berkembang ya Sudah mulai berkembang ya penggunaan robot untuk dilakukan operasi gitu ya untuk kesehatan Kemudian ada next gen cloud robotics ya terkait dengan robotik juga Kemudian ada untuk gaming Kemudian udah ada juga real time universal translation dan juga ada virtual company gitu ya Jadi banyak sekali kegunaan artificial intelligence dan juga bidang ya dari AI ini sendiri Nah kemudian pertanyaannya adalah Apakah robot itu akan menggantikan manusia secara utuh gitu ya pertanyaannya Saat ini ya sampai saat ini robot itu hanya bisa menggantikan beberapa bagian dari tubuh gitu ya Jadi misalnya untuk bisa menseleksi box misalnya disitu ya Jadi barang untuk bisa menseleksi barang ini apakah akan dikirim ke S Apakah akan dikirim ke Y gitu ya Kemudian ada juga robot-robot yang digunakan seperti lengan manusia fungsinya ya Dan juga tentu bisa berpikir gitu Tapi secara utuh seperti manusia tentu belum gitu ya Karena masih ada beberapa hal seperti ketika manusia memberikan keputusan Membuat keputusan itu tidak hanya berkaitan dengan data Tapi ada kata empathy ya kemudian ada hal-hal yang lain gitu ya Yang sifatnya sampai saat ini Dan juga apa namanya inisiatif ya Dari sisi-sisi inisiatif itu belum ada Jadi robot ini masih memikirkan berdasarkan data Dan membuat keputusan berdasarkan data yang dilihat Belum bisa memikirkan dari sesi perasaan dan lain sebagainya Jadi ada beberapa hal yang akan bisa digantikan ya Dan itu adalah tantangan buat kita semua Dan sebuah kesempatan juga gitu ya Nanti robot membantu kita misalnya sebagai petani yang tadinya harus nyangkul Ya satu hektar gitu ya Dan sekarang mungkin ada bajak secara mekanisasi Mekanisasi bajak itu juga masih menggunakan manusia Kemudian nanti setelah ada AI Bajaknya itu berjalan sendiri gitu ya Artinya bisa betul menggantikan manusia Nah sekarang manusianya adalah melakukan apa? Ya tentu memberikan pelajaran atau memberikan knowledge kepada robot yang bajak tadi Nah itulah bagaimana pergeseran tugas manusia nantinya Oke kemudian kalau kita lihat dari keuntungan gitu ya Dengan menggunakan AI Di sini adalah yang pertama akurasi tinggi Jadi memang tidak semua sistem dibangun pertama kali akurat gitu ya Tapi dengan adanya komputasi Dengan adanya komputer yang membantu Sehingga kita bisa mengukur ya akurasi dari apa yang sudah dilakukan oleh AI itu sendiri Dari satu produk AI Tentu dengan akurasi ini kita bisa melihat Apakah misalnya nanti produk AI itu sendiri adalah Misalnya terkait dengan medis Nah itu tentu akurasinya harus tinggi Ketimbang dengan AI yang digunakan untuk memberikan rekomendasi barang Misalnya ya seperti tadi Jadi tentu akurasi ini penting sekali Dan juga dilihat juga dari dampaknya Kalau terkait dengan medis Pasti akurasinya kita harus lebih tinggi dibandingkan yang lain Kemudian tidak lelah dan cepat rusak Karena AI sendiri itu didukung oleh mesin Sehingga sifat manusia tidak ada di dalam Sifat kelelahan itu tidak ada di dalam AI Namun tentu AI itu sendiri Karena tadi ada mesin Perlu adanya tetap maintenance Ada permajaan dan lain sebagainya Kemudian pengambilan keputusan secara rasional Karena AI itu didukung oleh data Kemudian memang tugasnya adalah berpikir seperti manusia Berdasarkan data kita bisa memutuskan sesuatu secara fakta Nah kemudian aplikasi bisa di segala bidang Nah ini yang sekarang bisa kita lihat sendiri Bahwa banyak hal yang bisa dibantu Dari bangun tidur Kita dibantu oleh AI Menentukan kapan sih kita bangun tidur pas Sesuai dengan kegiatan kita Sudah banyak aplikasi assistant Yang membantu kita Sebaiknya kita bangun jam berapa Kemudian mulai beraktifitas jam berapa Kemudian ketika kita mau pergi Ke satu tempat kita sudah dibantu oleh artificial intelligence Mau kemana, lewat mana, jalur yang mana, yang pas dan lain sebagainya Karena sudah ada di dalam Contohnya kita menggunakan maps ya Google Maps Sudah ada di situ Kemudian dapat diandalkan tentu Karena tadi akurasinya tinggi Tentu dapat diandalkan Kemudian dapat disempurnakan Artinya tadi yang misalnya akurasinya masih rendah Masih bisa terus disempurnakan Bahkan dengan data yang baru gitu ya Jadi ketika kita menggunakan data yang lama Untuk membuat atau memprogram AI Kemudian mendapatkan akurasi Kemudian kita dapat data baru Sehingga bisa untuk meningkatkan akurasi itu sendiri Kemudian mengerjakan pekerjaan yang berbahaya Ini yang dulu sempat kami buat gitu ya Jadi ada satu prototipe alat yang bisa digunakan Untuk melakukan pengecekan Di lapangan misalnya di tempat kebakaran Kita membuat produk seperti drone gitu ya Atau waktu itu seperti mobil kecil gitu ya Yang bisa berjalan karena dia anti panas Sehingga bisa melihat situasi Apakah di gedung itu Apakah masih ada korban atau tidak Dan lain sebagainya Ini tentu sangat menguntungkan ketimbang Kita menyerahkan hal itu ke manusia Yang harus melakukan pengecekan Dan itu akan cukup berbahaya Ya sama juga untuk di tambang Kemudian di laut gitu ya Kalau kita lihat sekarang sudah ada AUV Yang autonomous underwater vehicle Yang bisa masuk ke dalam laut Bahkan sampai ribuan meter di dalam gitu ya Tapi dia bisa berpikir seperti manusia Dia bisa menentukan kapan dia harus kembali Kapan dia harus lanjut dan lain sebagainya Itu tentu akan membantu manusia Kemudian tidak ada pamrih Nah ini ya Ya tentu AI membutuhkan biaya gitu ya Ketika kita mau mengembangkan AI Pasti membutuhkan biaya Namun setelah itu Ya pamrihnya adalah biaya maintenance gitu Tapi tidak seperti cost variable yang Kita ketika kita menggunakan SDM gitu Nah kemudian biaya operasional pada skala besar Nah ini Kadang banyak produk-produk AI yang memang tidak cocok untuk Perusahaan yang masih skala kecil Karena costnya masih terlalu tinggi untuk produk yang mereka buat gitu ya Tapi ketika itu dibuat dalam bentuk skala besar Misalnya UMKM Kalau satu UMKM menggunakan produk Membeli produk AI tertentu Mungkin akan cukup berat Namun ketika produk itu dimasifkan Untuk seluruh UMKM Indonesia bisa diperuntukkan Maka costnya tentu akan menjadi lebih rendah Begitu Bisa kita bandingkan Dan AI Dan juga ada namanya generatif AI Dan juga yang dulu namanya tradisional machine learning atau ML Nah disini tujuannya tentu berbeda-beda Kalau kita bandingkan antara AI dan ML AI itu sendiri adalah bagaimana kita membuat sebuah sistem Yang bisa menggantikan pekerjaan Atau menggantikan pekerjaan yang tipikalnya Hampir sama dengan intelligence atau kecerdasan manusia Nah sedangkan kalau tradisional machine learning dulu Sebelum AI ini berkembang lebih besar sampai sekarang Itu tujuannya adalah membuat prediksi Atau keputusan berdasarkan data yang diberikan saja Nah ini yang lebih menariknya lagi Yang saat ini AI masuk ke dalam generatif AI Itu bahwa tugasnya adalah Bisa membuat data baru Bisa membuat informasi baru Berdasarkan data yang sudah diberikan dan juga dilatih Begitu Jadi kalau kita misalnya contohnya kan Sekarang generatif AI itu Dia bisa membuat satu artikel Berdasarkan apa data-data artikel yang sudah dimiliki oleh AI tersebut Nah kemudian Interaksinya bagaimana Jadi kalau misalnya AI itu Interaksinya adalah Bagaimana sebuah model Dibuat Mengikuti dari Kecerdasan Dari manusia Dimana Aplikasinya sangat general AI itu sifatnya general Jadi ketika kita berbicara model Satu model bisa digunakan untuk di berbagai bidang Nah ini keuntungan dari AI Dibandingkan dengan tradisional ML Biasanya adalah Untuk memprediksi berdasarkan data Apa yang diberikan saja Nah ini Nah kemudian kalau generatif AI Lebih luas lagi bahwa Model tersebut bisa memproduksi Atau memproduksi data baru Yang tadinya bukan bagian dari Data yang lama Jadi bisa menghasilkan data Berdasarkan pengetahuan yang dimiliki Nah itulah bagaimana Era AI saat ini Di generatif AI ini Dimana dia dibangun berdasarkan Generatif adversarial networks Kemudian Variational autoencoders Atau autoencoders sebutannya biasanya Dan juga fungsi dari transformer Terkait dengan Bagaimana Kata Atau teks Atau bahkan kalimat Atau paragraf bahkan Itu dipelajari oleh Generatif AI ini sendiri Dan bisa menghasilkan Kata-kata baru Kalimat Bahkan sampai juga menjadi paragraf Bahkan saat ini bisa menjadi Dokumen gitu ya Dan tidak hanya dokumen Bahkan sampai dengan image video Dan lain sebagainya Itulah perkembangan AI Nah ini Aplikasi dari Generatif AI Financial forecasting Ini untuk Bagaimana Perkembangan Misalnya contohnya Sekarang Nilai saham Untuk memprediksi nilai saham Meramalkan nilai saham Kemudian Hal yang lain Misalnya kalau kita berbicara Crypto Juga kita bisa Memprediksi Bagaimana Crypto Kemudian perkembangan Bahkan juga nanti mungkin PDB Bisa di forecast Berdasarkan data-data Yang sudah ada Kemudian Analisis Customer Jadi Kebiasaan customer Itu juga bisa menggunakan AI Kemudian ada Meramalkan Atau memprediksi Kebutuhan Dari produk Nah ini sangat penting Sekali saat ini Dan ini juga bisa Berpengaruh pada Logistik Dan lain sebagainya Dengan melihat Berapa sih Butuhnya produk Dari satu perusahaan Misalnya Kemudian Diagnosis Kesehatan Dan juga lainnya Kemudian ada Fraud detection Ini cukup penting Diperbankan Bagaimana Contohnya ada Transaksi-transaksi Yang Diluar dari Kebiasaan Sehingga bisa Dideteksi oleh Mesin AI Yang ada di Banking Kemudian ada juga Untuk art and design Untuk Seni Dan juga Desain Sekarang sudah banyak Bahkan untuk membuat Sebuah logo Yang Kita masukkan Teks Sifat dari Misalnya Perusahaannya Bagaimana ya Deskripsi perusahaan Visi, misi Dan sebagainya Kemudian nanti kita Bisa dapat logo Logo perusahaan Bahkan sampai Dengan powerpoint Mereka juga Sudah ada mesinnya Ada music composition Ada beberapa Yang menghasilkan Bahkan Mereka Memberikan hak Pembuatannya Sehingga boleh Dipublikasikan Itu juga Ada ya Untuk music composition Kemudian ada Content creation Sudah cukup banyak Dan juga ada Virtual words Misalnya Meta Disitu Ada Virtual reality Dan lain sebagainya Dan juga ada Terkait dengan Fashion Dan produk Design Nah Tadi kita berbicara Bagaimana Keuntungannya Atau Pro nya Nah sekarang Bagaimana dengan Kontra Atau Hal-hal yang menjadi Ancaman Bagi manusia Dari artificial intelligence Sendiri Nah dari sisi Kontranya Pertama Memang Memerlukan riset Yang berkelanjutan Jadi Produk-produk Yang kita nikmati Saat ini Itu tidak serta-merta Dalam waktu Lima tahun Kemarin Sudah Bisa langsung Menjadi Produk Yang saat ini Itu adalah Proses yang Bertahap Bahkan Bahkan Apa namanya Bahkan Ilmu AI Itu sendiri Sudah tahun Lapan 70 Lapan puluhan Sudah ada Dan sampai sekarang Machine learning Dan deep learning Itu Di Eropa Muncul di tahun 2010 Dan di kita Deep learning Baru ya mungkin Sekitar 5 sampai 6 tahun yang lalu Di Indonesia Kita Benar-benar baru Riset di bidang itu Kemudian Investasi yang cukup mahal Karena tadi Banyak peralatan Kemudian dapat Menyebabkan pengangguran Tadi Tapi Setidaknya Jadi Ketika AI ini Membuat Banyak Profesi Menghilang Namun Banyak profesi Yang muncul Yang baru Sehingga Sebenarnya Tinggal manusianya Di upgrade lagi Bagaimana Knowledge terkait dengan AI Dan Banyak sekali Pengguna AI Yang tidak perlu Tahu AI itu Seperti apa Jadi produk-produk AI Itu bisa digunakan Oleh yang tadinya Memang tidak Mengerti AI itu sendiri Dan kita bisa Memanfaatkannya Dan tidak bisa Mengembangkan dirinya Seperti karir Kawasan Jaringan Dan lain sebagainya Tidak ada Inisiatif Tadi yang sudah Saya sampaikan Memang Perlu ada Trigger Untuk Mengaktifkan AI itu sendiri Beda dengan manusia Kadang yang tiba-tiba Langsung bisa bergerak Berpikir Dan lain sebagainya Yang mungkin Tingkat Keren demannya Tinggi sekali Tapi kalau Robot Pasti harus Diinisiasi Triggernya apa Sehingga dia bisa Bekerja Kemudian tidak cocok Untuk pekerjaan Yang membutuhkan Kreativitas Seperti sebenarnya Dunia seni Mungkin ada beberapa Yang bisa digantikan Tapi ketika Itu terkait Dengan hati Seperti melukis Tentu akan Berbeda Meskipun AI mempelajari Ini lukisan Siapa Lukisan siapa Genrenya apa Sehingga bisa Membuat Tapi Tentu Tidak dengan Kreativitasnya Kemudian dapat Disalahgunakan Untuk melakukan Kejahatan Ini juga Cukup Bahaya juga Kemudian Aplikasi Pada bidang militer Dapat disalahgunakan Ini yang Sekarang Di akhir-akhir ini Kita tahu Ada beritanya Di televisi Mungkin Itu Pak Oke Baik Terima kasih Pak Dr. Sigit Jadi kita sudah Melihat Beberapa Insight Yang diberikan Dari Dr. Pak Sigit Bagaimana Penelapan AI ini Menjadi Suatu peluang Ya kan Sangat positif Sekali Saya kira Tapi Di sisi lain Ada juga Ancaman Yang mungkin Terjadi Dan mungkin Ancaman itu Sudah mulai Kita terlihat Tadi Ada AI yang digunakan Untuk Kejahatan Misalnya Deepfakes Tau-tau Ada suara Yang mirip Dengan Bossnya Kemudian Dia bisa Mengajak Untuk memberikan Username Password Kemudian Deepfakes Video Menyerupai Seseorang Kemudian Digunakan Untuk Menipu Dan lain sebagainya Apalagi Sekarang ada Operasi Militar Di Beberapa Negara Yang kemudian Kita melihat Bahwa Kemampuan AI Cukup Dihandalkan Dalam Konteks Pengenalan Dan juga Penyerangan Sangat menarik Pak Sigit Itu Mungkin Salah satu Insight Yang sudah diberikan Oleh Pak Sigit Kita Sudah Masuk Ke segmen Satu akhir Dan kita Nanti akan Ketemu Dengan Ibu Ratih Di segmen kedua Untuk membahas Yang Lebih menarik lagi Tentunya Oke Baik Jangan kemana-mana Pemerintah UGTV Dan Kita akan Ketemu lagi Di Segmen berikutnya Setelah Yang berikut ini Terima kasih telah menonton! Selamat datang kembali Pemerintah UGTV Dan Aktivitas Akademika Universitas Kunda Dharma Kembali Kita Bertemu Di Sesi Segmen Kedua Dari Acara Literasi Team Teaching Mengenai Artificial Intelligence Peluang Dan Ancaman Kecerdasan Artifisial Bagi Kehidupan Manusia Pada Semen Satu Tadi Kita Sudah Bertemu Dengan Pak Doktor Sigit Dimana Beliau Sudah Menerakan Apa itu Artificial Intelligence Apa itu Ancamannya Apa itu Peluang Yang Mungkin Kita Bisa Dapatkan Dari Penerapan AI Khususnya Di Indonesia Nah Di Semen Kedua Ini Kita Mendapatkan Narasumber Khusus Yang Kita Datangkan Melalui Saluran Zoom Dari Badan Pusat Statistik Yaitu Adalah Ibu Ratih Ngestrini Beliau Adalah Peranata Komuter Ahli Muda Direktur Sistem Informasi Statistik Badan Pusat Statistik Dan Beliau Juga Dosen Tidak Tidak Tetap Di Postat STAS Nah Pendidikan Beliau Adalah Di Suala Tinggi Ilmu Statistik BPS Mendapatkan Gelar Bachelor Kemudian Beliau Melanjutkan Ke Master Degrinya Di Utrecht University Mengambil Komunting Science Nah Ibu Ratih Apa bisa Mendengar Suara Saya Bisa Bapak Oke Terima Kasih Atas Kesempatan Dan Kesediaannya Untuk Hadir Menemani Kami Pada hari Ini Dalam Acara Team Teaching Nah Ibu Mungkin Ibu punya Sebelum Apa namanya Paparan Mungkin Ibu bisa Beritirat sedikit Tentang Apa Kegiatan Ibu Sehari-Hari Di BPS Terima Kasih Atas Kesempatannya Selamat Sore Pak Afinanta Dan Pak Sigil Jadi Saya Bekerja Di Direkturat Sistem Informasi Statistik Kesehariannya Mungkin Di Tim Kerja Saya Bertugas Di Pengembangan Sistem Informasi Bapak Jadi Terkait Dengan Data Management Sistem Serta Metadata Management Sistem Oh Baik Jadi Banyak Akan Banyak Bekerja Dengan Data Mining Dan Sebagainya Dan Tentunya AI Oke Baik Ibu Kami Berikan Kesempatan Ibu Untuk Memberikan Insight Buka Untuk Ada Di Kita Mahasiswa Di Segmen Ini Silahkan Bu Oke Terima kasih Bapak Oke Untuk Segmen Sesi Ini Atau Segmen Sesi Ini Saya Akan Share Tentang Ancaman Dan Peluang TI Dengan Beberapa Agenda Seperti Peluang Ancaman AI Itu Seperti Apa Kemudian Juga Dilanjutkan Dengan Regulasi Dan Tetap Lola Artificial Intelligence Sebagai Pengantar Ini Mungkin Tadi Sudah Disampaikan Banyak Oleh Pasigi Tentang Artificial Intelligence Sebagai Salah Satu Cabang Ilmu Komputer Dan Beberapa Komponen Dari AI Atau Cabangnya Itu Banyak Sekali Tadi Sudah Satu Per Satu Dijelaskan Oleh Pasigit Mulai Dari Diblanding Neural Network NLP Dari Dari Tradisional Sampai Dengan Generative Artificial Intelligence Tetapi Prosesnya Secara Umum Mungkin Ini Adalah Proses Untuk Yang Tradisional Artificial Intelligence Itu Selalu Diawali Dengan Data Collection Yang Nantinya Kita Gunakan Untuk Mentraining Model Kita Kemudian Data Preparation Kita Lakukan Treatment Ke Data Kita Sehingga Pembentukan Model Yang Nantinya Modelnya Itu Akan Kita Implementasikan Untuk Menjalankan Suatu Tugas Tertentu Nah Kemudian Untuk Kita Masuk Ke Pelungan Artificial Intelligence Itu Sangat Erat Hubungannya Dengan Era Sekarang Yaitu Yang Kita Sebut Dengan Era Revolusi Industri 4.0 Atau Mungkin Ada Yang Menyebutnya Sebagai Era Cyber Physical System Dimana Di Dalam Era Revolusi Industri Saat Ini Itu Terjadi Transformasi Besar Dengan Adanya Integrasi Antara Teknologi Digital Sehingga Memungkinkan Terjadinya Otomatisasi Sebetulnya Penggunaan Teknologi Komputer Itu Sudah Dimulai Dari Industri 3.0 Dan Adanya Otomatisasi Secara Elektronik Tetapi Di Revolusi Industri 4.0 Ini Menekankan Penggunaan Teknologi Seperti Artificial Intelligence Kemudian Big Data Kemudian Ada Internet Of Things Kemudian Ada Sensor Kemudian Ada Teknologi Cyber Physical System Kemudian Ada Blockchain Jadi Dengan Adanya Teknologi Teknologi Ini Memungkinkan Kita Secara Manusia Berinteraksi Dengan Mesin Sehingga Ada Tercipta Optimalisasi Dalam Proses Di Berbagai Sektor Industri Kemudian Ini Adalah Salah Satu Hal Positif Bagaimana Kita Mengimplementasikan Artificial Intelligence Yaitu Terciptanya Efisiensi Operasional Ini Adalah Beberapa Contoh Implementasi AI Di Beberapa Bidang Ini Juga Tadi Sudah Disampaikan Oleh Pak Sigit Dan Mungkin Dari Segmen Sebelumnya Sudah Banyak Disampaikan Misalkan Saya Ambil Beberapa Contoh Saja Misalkan Di Bidang Manufaktur Adanya Implementasi AI Untuk Menciptakan Kolaboratif Robots Jadi Manusia Dan Robotnya Bekerja Sama Bukan Sendiri Sendiri Untuk Menjalankan Tugas Tertentu Kemudian Ada Digital Twins Jadi Bagaimana Kita Mereplikasi Suatu Mesin Dengan Mudah Dengan Bantuan Artificial Intelligence Kemudian Di bidang Finansial Juga Kita Sering Misalkan Menggunakan Aplikasi Di Handphone Kita Misalkan Aplikasi Finansial Bagaimana AI Itu Membuat Suatu Saran Atau Keputusan Berdasarkan Profil Kita Sebagai Pengguna Aplikasi Tersebut Nah Untuk Bidang Kesehatan Juga Sering Di Implementasikan Misalkan Untuk Membaca City Scan Atau Hasil MRI Kemudian Di bidang Transportasi Mungkin Banyak Kita Ketahui Sekarang Informasi Berita-berita Sekarang Tentang Misalkan Taksi Yang Tidak Ada Drivernya Di Cina Misalkan Seperti Itu Kemudian Sampai Dengan Misalkan Penggunaan Dron Untuk Pengiriman Suatu Barang Kemudian Untuk Peluang Selanjutnya Sebetulnya Kita Bisa Lakukan Transformasi Dalam Layanan Publik Dan Swasta Dimana Basisnya Adalah Artificial Intelligence Kalau Kita Lihat Peran Artificial Intelligence Dalam Pemerintahan Digital Indonesia Karena Sekarang Indonesia Sedang Melakukan Transformasi Digital Jadi Ada Beberapa Peran AI Di Situ Yang Pertama Adalah Intelligent Automation Jadi Dimana Artificial Intelligence Ini Kita Gunakan Untuk Melakukan Tugas-tugas Yang Sifatnya Berulang Teknis Dan Memakan Banyak Waktu Sehingga Kita Sebagai Manusia Atau Sumber Daya Manusianya Itu Bisa Fokus Pada Hal-hal Yang Terkait Dengan Pengambilan Keputusan Atau Hal-hal Strategis Dan Kompleks Kemudian Juga Tadi Sebelumnya Ada Inovasi Tentang Chatbot Atau Servis-servis Lain Yang Memungkinkan Dia Digunakan Untuk Membantu Manusia Kita Untuk Melayani Masyarakat Misalkan Pengajuan Izin Akses Informasi Kesehatan Ataupun Pengaduan Publik Dengan Machine Learning Misalkan Kita Bisa Menganalisis Data Baik Data Kecil Maupun Big Data Untuk Kita Mendapatkan Insight Pola Yang Akhirnya Nanti Kita Gunakan Sebagai Alat Bantu Pengambilan Keputusan Dan Selanjutnya Pren Selanjutnya Untuk Pemeliharaan Predictive Jadi Ini Adalah Bagaimana Kita Mencegah Terjadinya Resiko-resiko Negatif Seperti Potensi Penipuan Kemudian Ancaman Cyber Dan Seterusnya Dan Kalau kita Lihat Apa saja Sektor Prioritas Untuk Pengembangan Artificial Intelligence Di Indonesia Itu ada Lima Sektor Prioritas Yang pertama Ada Smart Mobility Atau Smart Cities Kemudian Ada Pendidikan Dan Pelitian Kemudian Ada Reformasi Birokrasi Ketahanan Pangan Dan Kesehatan Ini Adalah Sektor-sektor Prioritas Atau yang Difokuskan Dalam Pengembangan Artificial Intelligence Kemudian Untuk Hal Positif Berikutnya Atau Manfaat Yang Bisa Kita Ambil Dari Penerapan Artificial Intelligence Adalah Artificial Intelligence Bisa Kita Gunakan Sebagai Solusi Untuk Tantangan Global Tantangan Global Atau Masalah Global Maksud Di Sini Adalah Bagaimana Suatu Masalah Itu Tidak Bisa Diselesaikan Oleh Satu Negara Saja Tetapi Perlu Kerjasama Beberapa Negara Secara Bersama Sama Untuk Menyelesaikan Masalah Ini Masalah Global Ini Ada Beberapa Pengkategorian Itu Kalau Dari United Nation Ada Beberapa Global Isu Yang Dapat Kita Baca Di Website United Nation Tapi Ada Beberapa Kategori Lain Tentang Global Isu Misalkan Dari Millennium Project Tapi Sebetulnya Hal-hal Isu Tersebut Itu Sebetulnya Hampir Mirip Misalkan Saya Berikan Contoh Misalkan Tentang Climate Change Kemudian Tentang Poverty Kemudian Tentang Demokrasi Dan Seterusnya Nah AI Dalam Ranah Global Isu Ini Dapat Menjadi Solusi Dimana Misalkan Saya Contohkan Di Climate Change Bahwa Ini yang Sudah Dilakukan Bahwa Dengan Artificial Intelligence Kita Dapat Memprediksi Cuaca Ekstrim Mungkin Seperti Sekarang Ini Dimana Suhu Sedang Panas Sekali Jadi Mungkin Artificial Intelligence Bisa Memprediksi Cuaca Ini Kemudian Dia Bisa Memprediksi Kapan Dan Seberapa Cepat Mencairnya Lapisan Es Dan Meningkatnya Suhu Global Kemudian Ini Juga Yang Dilakukan Di BPS Bapak Jadi Citra Satelit Kita Gunakan Untuk Kita Proses Menggunakan Artificial Intelligence Untuk Misalkan Memetakan Hasil Hasil Panen Jagung Hasil Panen Sawah Dan Seterusnya Nah Kalau Di Area Climate Change Berarti Misalkan Kita Gunakan Untuk Memetakan Dampak Pembunuhan Hutan Terhadap Krisis Iklim Kemudian Ada Perusahaan Di Belanda Ini Mendorong Metode Pertanian Berkelanjutan Kemudian Meningkatkan Ketahanan Tanaman Kemudian Misalkan Bagaimana Pendistribusian Bahan Makanan Untuk Mengurangi Pemborosan Itu Adalah Beberapa Contoh Bahwa Artificial Intelligence Ini Juga Bisa Menjadi Solusi Untuk Mengatasi Masalah Global Bukan Hanya Di Suatu Negara Saja Oke Selanjutnya Dari Peluang-peluang Tadi Yang Sudah Disampaikan Ada Pro Pasti Ada Kontra Ada Negatifnya Jadi Salah Satu Ancaman Artificial Intelligence Yang Sangat Dirasakan Itu Sudah Disampaikan Tadi Oleh Pak Sigi Bahwa Adanya Transisi Tenaga Kerja Bahwa Ini Adalah Banyak Sekali Headline Berita Terkait Adanya Pergantian Tenaga Kerja Akibat Implementasi Dari AI Misalkan Contohnya 14% Pekerja Kehilangan Pekerjaannya Karena Robot Dan Seterusnya Dan Seterusnya Dan Headline Berita Seperti Ini Itu Mungkin Akan Terus Bertambah Seiring Dengan Implementasi AI Yang Semakin Besar Dan Tentunya Kalau kita Lihat Secara Logika Bahwa Negara-negara Maju Akan Lebih rentan Terhadap Disrupsi AI Ini Terkait Dengan Transisi Tenaga Kerja Karena Karena Apa Tadi Yang Sudah Disampaikan Pas Sigi Bahwa Kos Untuk Implementasi AI Saat Ini Masih Tinggi Sehingga Negara Maju Peluangnya Lebih Besar Untuk Terkena Dampak Ini Dibandingkan Untuk Negara Berkembang Jadi Contohnya Misalkan Yang kita Rasakan Saat Ini Karena Tugas Manusia Digantikan Oleh Robot Jadi Hal-hal Yang Berulang Atau Tugas-tugas Yang Berulang Itu Banyak Digantikan Oleh Robot Kemudian Yang Sangat Kita Rasakan Sehari-hari Mungkin Suatu Hari Kita Prediksi Mungkin Kasir Tradisional Di Toko-toko Bisa Digantikan Oleh Self-checkout Atau Kios Otomatis Dan Sebetulnya Dengan Adanya Transisi Tendaga Kerja Ini Secara Lebih Dalam Itu Sebetulnya Mempengaruhi Struktur Sosial Dan Ekonominya Misalkan Adanya Penurunan Permintaan Tenaga Kerja Dan Otomatis Ketika Terjadi Penurunan Permintaan Tenaga Kerja Tingkat Upahnya Juga Bisa Lebih Rendah Kemudian Kesulitan Finansial Di Antara Pekerja Kemudian Ada Tantangan Untuk Mencari Keterampilan Baru Atau Pekerjaan Alternatif Walaupun Dia Mendapatkan Pekerjaan Alternatif Kalau Keterampilannya Masih Sama Otomatis Dia Juga Ada Peluang Di Tempat Yang Baru Akan Tergantikan Juga Oleh Misalkan Suatu Hari Ada Penerapan AI Kemudian Lebih Dalam Lagi Itu Akan Meningkatkan Stres Secara Psikologis Untuk Pekerja Pekerja Karena Ada Kekhawatiran Kecemasan Dari Pekerja Suatu Hari Pekerjaannya Akan Digantikan Kemudian Sampai Dengan Masalah Kesehatan Fisik Di Pekerja Tersebut Kemudian Dari Ancaman Lainnya Yaitu Resiko Negatif Yang Mungkin Kita Bisa Alami Terkait Dengan Resiko Privacy Dan Keamanan Data Jadi Ketika Kita Semakin Tergantung Pada Suatu Teknologi Otomatis Dari Sisi Serangan Cyber Itu Lebih Tinggi Peluangnya Di Situ Kalau Misalkan Kita Tergantung Pada Suatu Sistem Sistem Itu Terserang Keamanannya Otomatis Gangguan Operasionalnya Akan Semakin Besar Nah Kemudian Contoh Lain Lagi Misalkan Dari Proses Yang Tadi Saya Sampaikan Bahwa Step Awal Dari Pembangunan Artificial Intelligent Biasanya Adalah Menganalisi Suatu Data Dan AI Biasanya Menganalisis Datanya Dalam Jumlah Yang Besar Maka Itu Bisa Ada Resiko Terjadinya Erosi Privacy Jika Tidak Diatur Dengan Baik Data Ini Nanti Apalagi Data-data Personal Itu Mungkin Bisa Disalah Gunakan Atau Dicuri Contohnya Misalkan Kemungkinannya Misalkan Ketika Kita Menggunakan Teknologi Web Scraping Nah Bapak Di BPS Untuk Data-data Pendukung Jadi Kita Melakukan Web Scraping Tetapi Untuk Menangani Resiko Keamanan Data Ini Biasanya Kami Melakukan MOU Terhadap Penyedia Datanya Kemudian Juga Ada Biometrik Data Misalkan Contohnya Kita Mau Naik Kereta Sekarang Harus Ada Face Recognition Tetapi Mungkin Ada Beberapa Masyarakat Yang Mungkin Tidak Mau Memberikan Data Face Nya Data Biometrik Nya Mungkin Lebih Memilih Untuk Menggunakan Sistem Yang Tradisional Kemudian Dari Penerapan IOT Devices Misalkan Ada Smart Home Ada Smart Car Itu Kan Menyimpan Data Kita Kemudian Juga Yang Tadi Bapak Sebutkan Tentang Voice Fishing Jadi Menggunakan Suara Orang Lain Untuk Melakukan Penipuan Dan Sekarang Beredar Banyak Video-video Hasil Deepfake Jadi Seolah-olah Orang Tersebut Yang Berbicara Padahal Bukan Dan Seterusnya Kemudian Ini adalah Contoh Misalkan Di kasus Yang Mungkin Sudah Lama Sudah Dua Periode Sebelumnya Di Pemilihan Di Amerika Bahwa Cambridge Analytica Mengambil 50 juta Profil Sosial Media Pengguna Di US Kemudian Melakukan Analisis Data Untuk Kemenangan Salah Satu Presiden Salah Satu Calon Presiden Jadi Itulah Contoh-contoh Resiko Privacy Dan Keamanan Data Dengan Penggunaan Atau Penerapan Artificial Intelligence Kemudian Selanjutnya Ini Juga Bisa Terjadi Ketika Kita Menerapkan Artificial Intelligence Yaitu Adanya Bias Dan Diskriminasi Dalam Algoritma Artificial Intelligence Nah Tadi Sebetulnya Jika Pengguna Mengetahui Atau Tidak Mengetahui Algoritma Dalam Suatu Aplikasi Yang Digunakan Itu Sebetulnya Ada Positifnya Ada Negatifnya Sebetulnya Banyak Pengguna pun Tidak Mau Tahu Algoritma Di Belakang Suatu Aplikasi Seperti Apa Dan Karena Ketidaktahuan Itu Atau Karena Kurangnya Transparansi Dalam Algoritma Tersebut Kita Tidak Akan Bisa Tahu Apakah Terjadi Bias Dalam Algoritma Tersebut Sehingga Mungkin Dapat Merugikan Kelompok Misalkan Bias Ini Nantinya Mungkin Dapat Memperkuat Ketimpangan Sosial Karena Nanti Mungkin Merugikan Suatu Kelompok Misalkan Berdasarkan Pas Jenis Kelamin Status Sosial Ekonomi Dan Seterusnya Itu Adalah Untuk Dampak Di Individunya Tetapi Bagi Bisnisnya Itu Tentunya Akan Juga Berdampak Negatif Jika Terjadi Bias Atau Diskriminasi Ini Yaitu Dapat Menyebabkan Hilangnya Kepercayaan Terhadap Bisnis Tersebut Atau Lebih Parahnya Ada Konsekuensi Hukum Di Situ Ini Adalah Beberapa Kasus Contoh Diskriminasi Atau Bias Algoritma Dalam Artificial Intelligence Contohnya Misalkan Di Sistem Kesehatan Amerika Terjadi Bias Cenderung Ke Rasisme Bahwa Sistem Lebih Memprioritaskan Pasien Kulit Putih Dibandingkan Pasien Kulit Hitam Ini Pasti Ada Sebabnya Karena Namanya Mesin Namanya Algoritma Pastikan Belajar Dari Data Ternyata Data Yang Digunakan Adalah Data Pengeluaran Kesehatan Masa Lalu Sehingga Pasien Kulit Putih Lebih Diutamakan Kemudian Ada Algoritma Di Google Tentang Representasi CEO Yang Didominasi Oleh Laki-laki Jadi Ternyata Sebabnya Adalah Karena Laki-laki Lebih sering Mengklik Iklan Terkait Jenis Pekerjaan Yang Bergaji Lebih tinggi Jadi Kecenderungan AI Untuk Merepresentasikan CEO Adalah Laki-laki Seperti itu Kemudian Ada Kasus Selanjutnya Tentang Sistem Recruitment Di Amazon Jadi Ada Proses Otomatisasi Untuk Melakukan Penilaian Kepada Pelamar Kerja Tapi Ternyata Bias Terhadap Perempuan Ternyata Model ini Mempelajari Pola Dari Satu Dekade Yang Didominasi Oleh Pelamar Pria Seperti itu Kemudian Juga Ini yang Tadi Sudah Disampaikan Bahwa Ada Resiko Bahwa Artificial Intelligence Ini Menjadi Teknologi Yang Terlalu Kuat Atau Super Intelligence Sehingga Tidak Terkendali Ataupun Misalkan Yang Mungkin Yang Ancaman Terbesarnya Tadi Yang Sudah Disampaikan Karena Ini Saat Ini Mungkin Apa Situasinya Mungkin Banyak Operasi Operasi Militer Yang Paling Ancaman Terbesar Adalah Tentang Autonomous Weapon System Atau Sistem Senjata Otomatis Ini Menjadi Perhatian Global Ini Beberapa Headline Bahkan Bahkan Ada Suatu Ahli Yang Dia Mendapatkan Beberapa Penghargaan Turing Awards Pun Menyampaikan Kekhawatirannya Menyampaikan Open letter Surat terbuka Terkait Potensi Resiko Dari AI Ini Di tingkat Lanjut Kemudian Ini adalah Sebetulnya Meme Yang sering Saya lihat Di social Media Beredar Bahwa Saya Maunya Kita Sebagai Manusia Maunya AI Itu Melakukan Pekerjaan Seperti Mencuci Piring Mencuci Baju Bukan Untuk Membuat Seni Atau Menulis Tetapi Sekarang Yang terjadi Adalah Sebaliknya AI Bisa Membuat Suatu Lukisan Atau Gambar Sementara Manusia Yang Melakukan Tadi Pekerjaan Pekerjaan Yang Seperti Mencuci Dan seterusnya Jadi Sekarang Seperti Kebalik Posisinya Antara Mesin Dan manusia Seperti itu Dan Bagaimana Cara Untuk Kita Memitigasi Resiko-resiko Negatif Tersebut Sebetulnya Sudah Ada Beberapa Regulasi Di dunia Ini Untuk Mengurangi Resiko-resiko Negatif Tersebut Dalam Penerapan Artificial Intelligence Contohnya Misalkan Di Uni Eropa Sudah Mengatur Sudah Ada Undang-Undang Terkait Artificial Intelligence Dia Mengatur Penggunaan Artificial Intelligence Berdasarkan Ikat Resikonya Kemudian Di Kanada Sudah Ada Undang-Undang Untuk Mengatur Perlindungan Data Pribadi Dan Penggunaan AI Kemudian Di United State Itu Sebetulnya Belum Ada Undang-Undang Khususus Terkait AI Ini Baru Beberapa Hal Yang Sebetulnya Saya Cari-cari Tetapi Mungkin Sudah Ada Saya Tidak Tahu Gitu Ini Tetapi Ada Regulasi Terkait Privacy Data Seperti CCPA Dan Pada Akhirnya Berdampak Pada Pengembangan Artificial Intelligence Terkait Penggunaan Data Kemudian Cina Sudah Menetapkan Panduan Etika AI Untuk Memastikan Bahwa Pengembangan AI Sesuai Dengan Nilai-nilai Negara China Gitu Kalau Misalkan Di Indonesia Sejauh Sepengetahuan Saya Itu Belum Ada Undang-undang Spesifik Yang Mengatur Terkait Penerapan Artificial Intelligence Tetapi Untuk Regulasi Yang Saat Ini Sudah Ada Itu Berfokus Pada Perlindungan Data Pribadi Yaitu Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Terkait PDP Yang Mungkin Memiliki Relevansi Dalam Pengembangan AI Terkait Penggunaan Data Pribadi Kemudian Juga Selain Dari Negara-negara Tersebut Ada Beberapa Organisasi Internasional Yang Mengembangkan Standar Atau Prinsip Artificial Intelligence Seperti UNESCO 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 Ini Memberikan Rekomendasi Rekomendasi Terkait Etika Atau Kebijakan AI Yang Etis Dengan Memperhatikan Hak Asasi Manusia Transparansi Dan Akutabilitas Kemudian Juga Ada OECD Dimana Indonesia Saat Ini Dalam Proses Untuk Aksesi Atau Menjadi Member Dari OECD OECD Juga Mengembangkan Prinsip Prinsip AI Untuk Mendorong Inovasi Dan Kepercayaan Terhadap Teknologi AI Kemudian Ada Dari United State Itu Ada Risk Management Framework Untuk Artificial Intelligence Jadi Ini Untuk Memastikan AI Dikembangkan Secara Handal Dan Dapat Dipertanggungjawabkan Kalau Di Indonesia Setahu Saya Belum Ada Panduan Etika Khususus Terkait Artificial Intelligence Sepertinya Ini Perlu Dikembangkan Sehingga Ada Transparansi Dan Akutabilitas Ketika Kita Melakukan Penerapan Artificial Intelligence Nah Kemudian Selanjutnya Bagaimana Strategi Kita Untuk Memanfaatkan Peluang-peluang Positif Tadi Kemudian Juga Sekaligus Bagaimana Kita Menghadapi Ancaman Dari Penerapan Artificial Intelligence Tadi Sudah Ada Job Displacement Mungkin Kemudian Ada Menjadi Super Intelligent Kemudian Ada Kurangnya Transparansi Algoritma Dan Seterusnya Itu Sebetulnya Dapat Kita Kerapkan Strategi Tiga Poin Besar Sebetulnya Adalah Desisi Kita Sebagai Sumber Daya Manusia Itu Bisa Meningkatkan Keterampilan Tenaga Kerja Sehingga Mungkin Keterampilannya Diarahkan Keterampilan Keterampilan Yang mungkin Tidak Tergantikan Oleh Artificial Intelligence Kemudian Juga Kita Perlu Membuat Atau Menyusun Regulasi Untuk Penerapan AI Ini Yang merupakan Suatu Kolaborasi Antara Pemerintah Akademisi Industri Dan Lainnya Kemudian Juga Ketika Kita Menerapkan AI Itu Harus Dilakukan Dengan Pendekatan Yang Lebih Bertanggung Jawab Seperti Itu Kemudian Kesimpulan Dari Apa Yang Saya Sampaikan Sebetulnya Kita Memerlukan Kolaborasi Manusia Dan Artificial Intelligence Jadi Yang Tadi Pak Sigit Sampaikan Bahwa Robot Itu Hanya Belajar Dari Data Bahwa Nilai Nilai Etis Nilai Nilai Kemanusiaan Itu Asalnya Dari Manusia Jadi Jangan Sampai Saling Menggantikan Tetapi Kita Bisa Kolaborasi Antara Teknologi AI Ini Dengan Manusia Kemudian Tadi Ada Ancaman Dan Peluang Bagaimana Kita Membalanskan Atau Menyeimbangkan Antara Kita Mendapatkan Manfaatnya Dan Bagaimana Kita Mengurangi Resiko Negatif Yang Nantinya Mungkin Terjadi Dan Kita Sebagai Individu Ataupun Organisasi Misalkan Saya Individu Yang Bekerja Di Organisasi Pemerintah Itu Diharapkan Terlibat Aktif Nantinya Bagaimana Pengembangan Dari Artificial Intelligent Terima Terima Kasih Sekian Dari Saya Terima Kasih Bu Ratih Atas Presentasinya Atas Paparannya Sangat Menarik Bagi Kami Dan Tentunya Kita Terbatas Dengan Waktu Pada Semen Kedua Ini Nanti Kita Akan Lanjut Kembali Semen Tiga Dengan Diskusi Yang Akan Lebih Menarik Dan Lebih Dalam Oke Pemeriksa UGTV Dan Juga Cepitas Akademika Gunan Rema Kita Akan Kembali Setelah Yang Satu Ini Selamat Kembali Pemeriksa UGTV Dan Cepitas Akademika Gunan Rema Kita Kembali Lagi Pada Acara Literasi Team Teaching Dan Hari Ini Kita Akan Membahas Di Segmen Tiga Ini Mengenai Peluang Dan Ancaman Penerapan Kecerdasan Artifisial Dalam Kehidupan Manusia Di Semen Satu Tadi Pak Siri Sudah Menerakan Beberapa Hal Mengenai AI Kemudian Mengenai Peluang Dan Ancamannya Dan Kemudian Dilengkapi Tentunya Dengan Sangat Komprehensif Oleh Ibu Ratih Di Semen Kedua Mengenai Ancam Dan Dan Tentunya Ada Beberapa Hal Yang Mengenai Bagaimana Kita Bisa Membuat Satu Tata Kelola Tentang Penerapan Artificial Intelligent Ini Untuk Mitigasi Risiko Meminimalkan Risiko Dan Juga Tentunya Untuk Memaksimalkan Inovasi Kita Tidak Inovasi Hilang Kita Coba Meneruskan Itu Nah Mungkin Dalam Diskusi Ini Saya Akan Ke Pak Sikit Terlebih dahulu Tadi Disebutkan Peluang AI Dalam Sektor Pendidikan Nah Kita kira Bagaimana Peluang AI Ini Diterapkan Dalam Sektor Pendidikan Indonesia Dan Kita Lalu Sekarang Kementerian Sudah Dipecah Menjadi Tiga Ada Pendidikan Dasar Dan Menengah Kemudian Pendidikan Tinggi Dan Pendidikan Budaya Untuk Pendidikan Tinggi Mungkin Kita Jadi Kalau Kita Melihat Peluang Di Dalam Dunia Pendidikan Ini Cukup Besar Apalagi Misalnya Mungkin Sebelumnya Dalam Melakukan Evaluasi Dalam Melakukan Evaluasi Di Pendidikan Dasar Maupun Menengah Itu Berdasarkan Hanya Ujian Mungkin Di Final Test Nah Dengan Adanya AI Sebenarnya Evaluasi Itu Bahkan Bisa Dilakukan Saat Dilakukan Saat Di Kelas Dan Itu Bisa Sifatnya Adalah Simultan Contoh Ini Ketika Kita Bisa Mungkin Saya Maaf Tidak Ada Gambarnya Kita Misalnya Letakkan Sudah Ada Teknologi Ini Di China Dan Di Beberapa Negara Lain Jadi Ada Monitor Atau Kamera Atau CCTV Dan Sebagainya Yang Bisa Melihat Pergerakan Dari Siswa Jadi Ketika Pengajarnya Disitu Gurunya Guru Memberikan Arahan Memberikan Materi Dan Sebagainya Kita Bisa Lihat Dari Materi Yang Disampaikan Itu Ada Berapa Siswa Yang Bisa Menerima Atau Mungkin Kelihatan Kesulitan Emosional Juga Bisa Bisa Dilihat Banyak Pengembangan Dari AI Jadi Materi Materi Apa Yang Bisa Ditangkap Oleh Masing Individu Jadi Kita Bisa Mengevaluasi Secara Individu Jadi Ketika Kita Memberikan Materi X Ternyata Dia Tidak Tidak Interest Tidak Menarik Bagi Mereka Untuk Beberapa Individu Ini Nah Kemudian Nanti Kita Bisa Kembangkan Materi Apa Yang Memang Cocok Untuk Individu Tersebut Sehingga Nantinya Kedepannya Bahwa Pendidikan Dasar Bahkan Sampai Kemenengah Tadi Memiliki Nilai Lebih Untuk Evaluasinya Sehingga Ketika Melakukan Evaluasi Bisa Individu Itu Salah Satu Kemudian Itu Juga Bisa Ke Itu Untuk Untuk Siswanya Dan Untuk Pengajarnya Pun demikian Untuk Pengajarnya Ketika Dia Bisa Memperoleh Informasi Dengan Sifat Misalnya Di Wilayah A Wilayah B Wilayah C Ini Tentu Berbeda Di Indonesia Barat Tengah Dan Timur Ini Tentu Akan Berbeda Nah Ketika Kita Bisa Tahu Apa Pola Yang Baik Pola Yang Bisa Menghasilkan Oh Hasil Evaluasinya Untuk Di Wilayah Barat Seperti Ini Dengan Treatment Seperti Ini Sehingga Hasil Treatment Itu Bisa Mungkin Dikopikan Ke Masing-masing Wilayah Yang Memiliki Ciri Yang Sama Pola Yang Sama Nah Itu Tentu Akan Berbeda Antara Barat Mungkin Dengan Timur Atau Dengan Tengah Nah Ini Itu Salah Satu Keuntungan Dari Pendidikan Kalau Kita Membicarakan Ancaman Untuk Perguruan Tinggi Kita Tahu Sendiri Sekarang Banyak Sekali Yang Dilakukan Negatifnya Adalah Membuat Artikel Membuat Tulisan Dan Sebagainya Tugas Kuliah Yang Harusnya Disitu Ada Kreativitas Inovasi Dan Sebagainya Itu Jadi Tidak Muncul Dikarenakan Ketika Hanya Copy Pest Dari Hasil Pekerjaan Engine AI Gitu Genetive AI Nah Padahal Seharusnya Kita bisa Dimanfaatkan Juga Genetive AI Itu Untuk Apa Kemudian Tapi Tetap Harus Ada Kreativitas Gitu Nah Kira-kira Menurut Pak Sikit Batasan Batasannya Apa Apa Yang Bisa Kita Lakukan Dengan Genetive AI Ini Mendukung Kita Dalam Belajar Gitu Kira-kira Tapi Tidak Sampai Membatasi Kita Untuk Menjadi Atau Kreatif Kita Menjadi Lebih Kecil Lebih Sempit Dengan Adanya Ini Betul Sebenarnya Ada Beberapa Hal Yang Bisa Dicontohkan Dalam Membuat Tulisan Penelitian Saja Genetive AI Tentu Bisa Membantu Kita Untuk Memperoleh Informasi Basic Basic Knowledge Yang Kita Bisa Tulis Mungkin Nanti Di Kajian Pustaka Dan Sebagai Masih Harus Hati-hati Dari Beberapa Kali Saya Pribadi Mencoba Bahwa Menggunakan Salah satu Engine Generative AI Itu Ternyata Salah dalam Melakukan Referensi Ini juga Harus Hati-hati Bagi Teman-teman Tentu Harus Dilihat Dicek Apakah Betul Referensi Yang digunakan Oleh AI Tersebut Betul Adanya Atau Tidak Sehingga Kita Bisa Minta Bahkan Sebenarnya Generative AI Itu Juga Memberikan Referensinya Dimana Yang Dia Peroleh Ketika Kita Cek Ternyata Tidak Pas Itu Perlu Di Cross-check Kembali Jadi Tidak Mungkin Kita Menggunakan Generative AI Itu Untuk Di Bab Tiga Misalnya Metodologi Mungkin Masih Bisa Sehingga Kita Merangkum Dari Beberapa Metode Karena Lebih Cepatnya Untuk Merangkum Informasi Tapi Metode Originalnya Tetap Harus Dari Peneliti Ataupun Dari Mahasiswa Jadi Kita Menggait AI Untuk Mendapatkan Data Untuk Merangkum Untuk Mendapatkan Untuk Melakukan Analisis Dari Teks Yang Sangat Bagam Sehingga Kita Bisa Mendapatkan Satu Informasi Yang Sudah Komprehensif Dan Oke Kemudian Saya Mungkin Akan Berlari Ke Ibu Ratih Ini Ada Suatu Apa Sebutkan Transformasi Digital Dari Tahun 2020 Semenjak Pandemi Sangat Terasa Sekali Bagaimana Sektor Publik Dan Sektor Swasta Itu Kemudian Melakukan Transformasi Digital Dan Tentunya Diantaranya Adalah Di WPS Nah Kira-kira Bentuk Transformasi Digital Dan Dalam Artinya Di sini Adalah Penerapan AI Di Sektor Publik Kemudian Bagaimana Kesiapannya Bu Dan Juga Mungkin Diterangkan Inovasi Berbasis AI Yang Mungkin Sekarang Ibu Dan Teman-teman Di BPS Sudah Lakukan Terima kasih Silahkan Oke Terima kasih Pak Jadi Untuk Terkait Layanan Publik Yang Menerapkan Artificial Intelligence Sebetulnya Di Organisasi Kami Pak Di Instansi Kami Untuk Layanan Publik Secara Langsung Itu Belum Dilakukan Penerapan Artificial Intelligence Pak Jadi Masih Kita Sebagai Pegawai Yang Melayani Secara Langsung Melalui Pelayanan Statistik Terpadu Kemudian Untuk Penerapan AI Sebetulnya Karena Statistik Apalagi Statistik Resmi Yang Dikeluarkan Oleh BPS Itu Perlu Ada Pertanggungjawaban Perlu Ada Metode Statistik Yang Dapat Diperjauwkan Berapa Errornya Dan Seterusnya Maka Sebetulnya Untuk Misalkan Penerapan Artificial Intelligence Menggunakan Big Data Itu Prosesnya Masih Sebatas Penelitian Dan Sebagai Data Pendukung Misalkan Kemarin Ada Misalkan Publikasi Terkait Covid Jadi Masih Sifatnya Adalah Bukan Prediksi Tetapi Lebih Analisis Deskriptif Seperti Itu Kemudian Inovasi Lainnya Misalkan Terkait Dengan Penggunaan Citra Satelit Untuk Misalkan Memprediksi Produksi Padi Produksi Jagung Dan Seterusnya Kemudian Pengolahan Big Data Misalkan Untuk Mengolah Data Telepon Seluler Bapak Untuk Data Statistik Wisatawan Seperti itu Itu ada Beberapa Inovasi Inovasi Yang sudah Kami lakukan Tapi tidak Langsung Kelayanan Publik Sebetulnya Di BPS pun Penggunaan Big Data Itu Sebetulnya Sedang Dibuat Tata Kelolanya Bapak Dinamakan Tata Kelola Big Data Di BPS Tetapi Secara Nasional Kalau Saya Tidak Salah Itu Di Bapenas Sudah Ada Atau Sedang Disusun Terkait Tata Kelola Penggunaan Big Data Di tingkat Nasional Seperti Itu Bapak Kalau Kita Lihat Tadi Memang Satu Peluang Untuk Arbitur Digunakan Dalam Apa Namanya Analisis Data Dan Sebagainya Sangat Besar Tapi Masih Ada Satu Tata Kelola Yang Belum Mungkin Belum Muncul Atau Belum Lahir Sehingga Ketidak Apa Teras terhadap Data tersebut Atau Hasil dari AI tersebut Terus juga Masih Sangat Kurang Masih Dalam Dalam Transisi Proses Rasana Betul Nah Kalau Kedepannya Kira-kira Bisa Digambarkan Kira-kira Apa Yang Bisa Dilakukan Dengan AI Ini Di Dalam Melakukan Analisis Data Terutama Di BPS Saya Tahu Misalnya Nasional Itu Ada Di BPS Dan selama Ini Tergantung Dengan Data-data Hasil Survei Sensus Tadi Ibu Sudah Menyelahkan Dengan Cita Satelit Kita Bisa Memprediksi Panen Pandi Misalnya Ada Sekian Juta ton Pada Sekian Nah Kira-kira Untuk Menuju Ke arah Sana Itu Apa Kira-kira Menjadi Tantangan Dan Apa Yang Dibutuhkan Sampai Artificial Interjan Ini Bisa Diterima Utuh Bagi BPS Dan Masyarakat Indonesia Dan Pemerintah Silahkan Terima kasih Bapak Jadi Untuk BPS Mengeluarkan Suatu Data Bapak Untuk Saat Ini Masih Diambil Dari Dua Metode Yaitu Data Sensus Dan Data Survei Kemudian Untuk Penggunaan Selain Data Sensus Dan Data Survei Sifatnya Masih Sebagai Data Suplemen Atau Data Tambahan Atau Disebutnya Data Pendukung Seperti Itu Bapak Untuk Komplementasian Big Data Ini Untuk Analisis Data Atau Penggunaan Model Untuk Memprediksi Sesuatu Sebetulnya Tantangan Di kami Kalau Masalah SDM Sebetulnya Tidak Terlalu Menjadi Hal Yang Keterbatasan Karena Di BPS Cukup Banyak SDM Yang Sudah Menguasai Artificial Intelligence Maksudnya Secara Teknis Kemudian Sebetulnya Yang Saya Lihat Itu Tantangannya Justru Di Anggaran Bapak Karena Untuk Memproses Data Yang Cukup Besar Membutuhkan Infrastruktur Yang Besar Juga Kemudian Juga Data Tidak Selalu Mesti Gratis Karena Kita Juga Harus Ada Kerjasama Misalkan Dengan Perusahaan Swasta Untuk Mendapatkan Suatu Data Tersebut Kemudian Masalah Perizinan Penggunaan Data Misalkan Contohnya Saat ini Sudah Tidak Diberlakukan Lagi Webscrapping Di BPS Sudah Tidak Diizinkan Untuk Melakukan Webscrapping Data Misalkan Tentang Data Harga Untuk Penentuan Price Index Seperti itu Atau Misalkan Data-data Dari Website-website Lain Selama Tidak Ada MOU Karena Kami Tidak Mau Menghasilkan Sesuatu Yang Dipublasikan Tetapi Mendapatkannya Secara Tidak Lewat Jalur Yang Legal Seperti Itu Baik Terima kasih Jadi Kita Bisa Melihat Tantangan Penerapaan Artificial Intelligence Memang Masih Belum Bisa Sampai Ke Tahap Dimana Kita Bisa Melihat Sekarang Inovasi Inovasi Yang Begitu Tinggi Tetapi Tanpa Adanya Kepercayaan Terhadap Data Terhadap Proses Dan Didukung Dengan Tata Tekola Yang Coba Komprehensif Dan Baik Yang Disusun Oleh Semua Pihak Semua Stakeholder Maka Ini Mungkin Akan Menjadi Drawback Kira-kira Seperti Itu Nah Mungkin Saya Kembali Ke Pak Sigit Tadi Kita Bisa Melihat Adanya Ancaman Ancaman Dari Keamanan Ancaman Dari Penarapan AI Dalam Bidang Pertahanan Dan Keamanan Mungkin Bisa Pak Sigit Memberikan Gambaran Mengenai Ancaman Ini Mengenai Ancaman Dalam Bidang Keamanan Pertahanan Dan Juga Kira-kira Mendingasinya Apa Silahkan Pak Mungkin Saya Kembali Melanjutkan Dari Materinya Tadi Ini Contoh Dari Ancaman Penggunaan Wipen Tadi Sudah Dijelaskan Bahwa Senjata Ini Banyak Sudah Dibuat Yang Dimana Dibekali Oleh AI Dan Dia Sifatnya Bisa Membuat Keputusan Nah Ini Karena Contoh Lagi Sekarang Senjata Sudah Sampai Di Humanoid Seperti Manusia Bahkan Yang Bisa Berperang Dan Sebagainya Ini Jadi Ancaman Tersendiri Untuk Kedepannya Tapi Sekali Lagi Ini Adalah Memang Betul-betul Ancaman Nyata Yang Sudah Ada Saat Ini Namun Kita Juga Tidak Bisa Membuat Itu Menjadi Hal Yang Utama Dalam Pengembangan AI Itu Sendiri Kita Harus Jauh Lebih Melihat Manfaat Ini Contoh Juga Yang Mungkin Terdengar Di Beberapa Berita Di Beberapa Hari Terakhir Jadi Bagaimana Drone Sudah Disematkan Oleh Senjata Tentu Yang Dengan Adanya Drone Dengan Senjata Tentu Disini Tidak Ada Manusia Tapi Efeknya Drone Memang Tidak Ada Manusianya Sehingga Ketika Ditembak Mungkin Tidak Berdampak Pada Keselamatan Pesawat Tapi Dengan Adanya Weapon Sehingga Bisa Mengancam Jika Bisa Salah Sasaran Dan Kemarin Kita Bisa Lihat Ada Beberapa Kali Salah Sasaran Dan Sebagainya Sehingga Menyebabkan Kerugian Secara Manusia Nah Ini Sudah Drone Yang Kecil Bahkan Ada Sekarang Yang Sebesar Saya Pernah Baca Sebesar 5 cm Yang Bisa Bergerak Dengan Cepat Dan Sebagainya Memang Harganya Mahal Tapi Lebih Akurat Dan Sebagainya Nah Itu Tadi Misalnya Contohnya Robot Tadinya Mungkin Dikembangkan Untuk Penyelamatan Tapi Karena Ada Keterkatarikan Dari Sebagainya Terkait Yang Sifatnya Negatif Jadi Dikembangkan Ke Arah Sana Dulu Ingat sekali Tahun 2010 Kita Mengembangkan Drone Heksa Heksakopter Sifatnya Itu Yang Memang Bisa Melawan Atau Tidak Terdistract Terkena Angin Ternyata Sekarang Itu Digunakan Juga Tadi Untuk Penyelamatan Untuk Dan Sebagainya Tapi Juga Dikembangkan Ternyata Untuk Hal Negatif Nah Sekarang Bagaimana Cara Kita Menghindari Bukan Menghindari Sebenarnya Bagaimana Mensikapi Terkait Dengan Masalah Masalah Atau Pengembangan Yang ke arah Negatif Tadi Kembali Lagi Bahwa Itu Memang Ada Aturan Yang harus Yang Memang Benar-benar Strik Terhadap Masalah Tersebut Penggunaan AI Itu Harus Diatur Ya Mungkin Di dunia Internasional Tadi Sudah Disampaikan Oleh Bu Narasumber Dari BPS Buratih Nah Kemudian Tapi Sebenarnya Di Indonesia Juga Tidak Tidak Hanya Diam Sebenarnya Kominfo Melalui Ini Belum Undang-Undang Tapi Surat Edaran Menteri Komunikasi Dan Informatika Yang Sekarang Mungkin Sudah Berubah Menteri Komunikasi Dan Digital Nah Ini Tahun 2003 Nomor 9 Itu Mengeluarkan Surat Edaran Yang Isinya Terkait Dengan Etika Kecerdasan Artificial Intelligence Yang Ditujukan Kepada Pelaku Usaha Yang Dengan KBLI 62 Itu Yang Sifatnya Programming Kemudian Konsultan Dan Menjual Barang-barang IT Nah Ini Ada Etika Dan Juga Etika Terkait Dengan Kecerdasan Artifisial Dan Juga Kepada Penyelenggara Sistem Elektronik Yang Bersifat Publik Maupun Private Berarti Surat Edaran Ini Juga Berlagu Untuk Kementerian Dan Lembaga Lainnya Itu Bisa Bisa Dilihat Jadi Kekuatan Dari Kebijakan Atau Kekuatan Dari Peraturan Yang Mengikat Itu Akan Sangat Berpengaruh Juga Pada Pengembangan Yang Semacam Tadi Yang Menjadi Weapon Dan Sebagainya Bahkan Mungkin Kedepannya Harus Juga Dibuat Aturan Misalnya Untuk Artificial Intelligence Yang Diimplementasikan Di Dunia Kesehatan Itu Harus Memiliki Akurasi Tertentu Atau Mungkin Ada Persyaratan Persyaratan Yang Lain Kemudian Mungkin Untuk Transportasi Kemudian Untuk Yang Lain-lainnya Itu Juga Perlu Diatur Sehingga Mungkin Peruntukannya Pun Juga Harus Diatur Di Dalam Satu Payung Hukum Yang Bisa Mengikat Begitu Oke Terima kasih Pak Sikit Jadi Kira-kira Perkembangannya Itu Padahal Slide yang Kita Buat Itu Kita Buat Dua Tahun Lalu Ya Yang Ternyata Sekarang Sudah Terjadi Apa Namanya Ancaman Yang Kita Predisikan Selama Dua Tahun Ini Nah Mungkin Saya Kembali Kepada Bu Ratih Tadi Ibu Sudah Memperlihatkan Ada Beberapa Usaha Untuk Melakukan Membuat Satu Tata Kola Penelapan Artificial Intelligent Nah Kira-kira Dari Pandangan Ibu Poin-poin Apa saja Yang sebenarnya Harus Diatur Di dalam Tata Kola Yang Dalam Penelapan AI Tadi Sehingga Tetap Dapat Menorong Inovasi AI Tapi Juga Bisa Memitigasi Risiko Yang Mungkin Akan Terjadi Dari Penelapan AI Tadi Kira-kira Seperti Apa Wah Agak Susah Ya Pak Pertanyaannya Ini Harusnya Instansi Yang Menjawab Ini Kalau Dari Saya Pribadi Sebetulnya Yang Paling Utama Adalah Ketika Kita Menggunakan Aplikasi Berbasis AI Sebetulnya Konsen Ya Pak Konsen Terhadap Pengguna Aplikasi Yang Mana Datanya Itu Nanti Kita Akan Ambil Itu Harus Ada Persetujuan Dari Pengguna Data Tersebut Itu Sebetulnya Saya Memposisikan Diri Saya Sebagai Apa Ya Pak Yang Terlibat Masyarakat Yang Terlibat Sebagai Pengguna Aplikasi Itu Sebetulnya Yang Penting Gitu Ya Pak Pengguna Aplikasi Konsen Untuk Menyerahkan Data Dia Kemudian Diolah Artificial Intelligent Untuk Memutuskan Sesuatu Gitu Itu Penting Kemudian Juga Betul Seperti Tadi Yang Pak Jati Sampaikan Bahwa Perlu Ada Yang Sangat Spesifik Gitu Terkait Penerapan AI Modelnya Nanti Seperti Apa Kemudian Akurasinya Seperti Apa Dan Seterusnya Itu Sangat Penting Walaupun Kalau Kita Lihat Dokumen Tata Kelola Mungkin Tidak Sedetail Itu Ya Pak Karena Ini Sifatnya Bukan Perdoman Cuman Itu Menjadi Sangat Penting Perbidangnya Spesifik Seperti Apa Seperti Itu Oke Baik Emang Pertanyaannya Agak Sulit Harusnya Juga Harusnya Menjawab Kalau Kira Apa Apa Kira-kira Yang Bisa Diatur Disitu Ya Tadi Selain Terkait Dengan Penggunaan Tadi Juga Cukup Menarik Bagaimana Data Itu Tadi Benar Sekarang Banyak Aplikasi Yang Memang Dikembangkan Kemudian Ketika Kita Ingin Menggunakan Atau Membuat Aplikasi Ingin Menggunakan Data Tersebut Harus Menyertakan Persyaratan Dan Sebagainya Apakah Mau Data Tersebut Digunakan Dan Sebagainya Sebenarnya Dari dulu Sudah Ada Seperti Itu Sekarang Yang Menarik Adalah Data Yang Ada Di Sosial Media Dan Ini Cukup Sulit Untuk Diatur Karena Kenapa Sosial Media Sendiri Itu Adalah Masuk Kedalam Peranah Ruang Publik Bukan Ruang Private Lagi Misal Kalau Email Itu Tentu Ruang Private Cuman Untuk Sosial Media Ini Adalah Ruang Publik Ketika Ruang Publik Itu Kita Memberikan Informasi Sendiri Secara Sadar Bahwa Kita Memberikan Informasi Itu Di Dalam Ruang Publik Nah Ini Yang Nanti Harus Diatur Jadi Sampai Sejauh Mana Apakah Data Itu Tidak Boleh Dimanfaatkan Sedangkan Memang Sudah Cukup Banyak Contohnya Aplikasi Aplikasi Besar Untuk Pemutar Music Marketplace E-commerce Dan Sebagainya Itu Menggunakan Data Data Itu Dan Selama Ini Meskipun Sudah Ada Peraturan Sebagainya Masih Tetap Bisa Memanfaatkannya Karena Memang Kalau Dilihat Itu Ruang Publik Nah Ini Tentu Nanti Harus Diatur Di Indonesia Sendiri Bagaimana Pemanfaatan Data Itu Sifatnya Ruang Publik Sampai Sejauh Mana Mungkin Dan Untuk Apa Tindakannya Meskipun Nanti Aplikasinya Pun Mungkin Produk Yang Yang Dihasilkan Yang Berbasis AI Tentu Tidak Untuk Menghilangkan Kreativitas Tadi Pak Tapi Tentu Untuk Menjaga Tadi Undang-Undang PDP Sudah Berlaku Dan Sudah Aktif Kalau tidak Salah Secara Resmi Itu Dua Atau Tiga Minggu Yang Lalu Sudah Bisa Melakukan Penangkapan Dan Sebagainya Terima kasih Pak Sikit Atas Satu Insight Lagi Dan Buratih Terima kasih Sayangnya Kita sudah sampai Ke penghujung Acara Karena Keterbatasan Waktu Sayangin Berterima kasih Pada Pak Sikit Dan Buratih Atas Kesediaannya Dan Mungkin Satu Statement Lagi Penutup Dari Buratih Tentang Ini Ada Bu Silahkan Sebetulnya Untuk Penutupnya Walaupun Adanya Ancaman Tapi Mungkin Kita Sebagai Pengguna Secara Individu Maupun Saya Bekerja Di BPS Tidak Perlu Khawatir Berlebihan Tetap Berkolaborasi Tetap Terlibat Aktif Dalam Pengembangan Artificial Intelligence Tetapi Sebagai Individu Juga Harus Berhati Hati Apalagi Terkait Penggunaan Data Pribadi Kita Tidak Tahu Data Kita Digunakan Untuk Apa Jadi Sebagai Masyarakat Sebagai Individu Juga Harus Hati Hati Dan Selalu Terbuka Terhadap Pengetahuan Mengenal Apa Artificial Intelligence Jadi Tidak Benar Buta Tentang Algoritma Atau Aplikasi Yang Digunakan Oleh Masyarakat Seperti Itu Terima Kasih Terima Kasih Bu Ratih Dari Pak Sigit Ada Pak Baik Mungkin Menyambung Dari Bu Ratih Bahwa Mungkin Kedepannya Kita Tidak Hanya Membutuhkan Literasi Digital Mungkin Ada Literasi AI Yang Bisa Bersifat Masif Tidak Oke Oke Saya Kira Kita Sudah Sampai Pada Penju Acara Dan Apa Yang Sudah Kita Diskusikan Pada Hari Ini Mudah-mudahan Juga Bermanfaat Bagi Pemirsa UGTV Dan Juga Civitas Akademik Gunadharma Yang Tentunya Mengikuti Acara Team Teaching Pada Seri Kecerdasan Artifisial Untuk Masyarakat Terima kasih Semuanya Atas Perhatiannya Para Sumber Dan Sebagian Kita Ketemu Lagi Mungkin Pada Kesempatan Yang Berikutnya Di Minggu Yang Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalam Wabarakatuh